Pemirsa tiga siswa kelas 12 Madrasa Alian Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah berhasil membuat aplikasi game edukasi binatang. Ya, aplikasi ini berbasis teknologi realitas tambahan dan berhasil meraih juara satu game development Asia Tenggara. Mereka adalah Amik Rafli Asmi Ulya, Umar Said Gunawarman, dan Muhammad Abdul Masjid. Siswa kelas 12 Madrasa Alian Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah yang berhasil membuat aplikasi game edukasi binatang berbasis teknologi realitas tambahan. Game ini diberi nama Animal Education Based on Augmented Reality atau sering disebut sebagai SAAR. Ide awal membuat game ini bermula dari banyaknya anak-anak yang saat ini sudah memiliki smartphone dan di sisi lain mereka membutuhkan pembelajaran visualisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, para siswa tersebut membuat aplikasi game ini di mana anak-anak bisa memvisualisasikan hewan dengan baik tanpa harus melihatnya secara langsung. Cara kerja game ini pun cukup mudah. Dengan membuka aplikasi SAAR, lalu meletakkan gambar binatang di depan kamera smartphone, setelah itu akan muncul gambar tiga dimensi binatang yang bisa bergerak lengkap dengan suaranya. Selain itu, dalam game ini juga dilengkapi informasi tambahan sebagai edukasi tambahan bagi anak-anak. Game ini kita buat karena kita melihat anak-anak sekarang ini sudah mulai banyak yang memiliki smartphone. Di sisi lain, anak-anak SD sekarang itu membutuhkan pembelajaran visualisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kita membuat aplikasi ini di mana anak-anak bisa memvisualisasikan hewan-hewan dengan baik tanpa harus mereka melihatnya secara langsung. Karena seperti kita harus melihat jerapa, hiu, kita harus ke tempatnya. Sehingga kita bisa melihatnya secara langsung oleh smartphone mereka.